Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, Pak Lurah lagi pusing Ini kata sejumlah netizen Menyimak hasil survei dari Litbang Kompas Yang hasilnya itu adalah 39,9% Dan itu pun kata Hasto dengan intimidasi Ya nggak tahu ya Tetapi memang siapa agak pusing ya Seluruh daya sudah dikerahkan Seluruh instrumen sudah dipakai Termasuk cawe-cawenya yang super ngawih Dengan bahan sos dan lain sebagainya Jadi ada yang mengatakan begitu Pemirsa, jadi sebelum disurvey Itu bahan sos disebar semua Ya kan Pas kelemau hari disurvey Surveyor itu didampingi Kabarnya loh ya Tapi ini perlu dicek Pastinya itu perlu dicek Ada babinsa apa-apa Begitu yang mendampingi surveyor itu Dan ini memang pertaruhannya dari babinsa Babinsa kan pernah mendapatkan amplop merah Gitu kan Kalau hasil surveinya itu jeblok Mungkin babinsa Ya agak dipenterlengi sama atasannya gitu Nah karena itulah mendampingi surveyor Kedip-kedipkan mata kepada sampling Jawab aja Untuk memuaskan bos gitu Dan hasilnya masih saja mentok di 40% Ya padahal sebenarnya aslinya Kalau suara Jokowi dan suara Prabowo ini dijadikan satu Ada yang begitu juga ini kata Tony saja Logikanya itu Di tahun 2019 Jokowi 55% Prabowo 45% Jika di total sekarang pendukung Jokowi dan Prabowo itu 100% Tapi surveinya hanya 50% Atau persisnya 40% Ya kan Itu pun dikasih bansos duluan Ya Terus gimana dong Masih ada suara sekitar 28% Karena Anis dan siapa Ganjar Pranowo itu ya Selisihnya jauh Sudah salip-salipan Anis sudah lebih tinggi daripada Ganjar Pranowo Memang ini agak Membuat pusing istana Dan kabarnya Ibu Suri susah tidur katanya Selama minggu terakhir ini Seminggu terakhir ini Ya memang sih Nggak banyak muncul di berbagai tempat Mendampingi suaminya Tidak seperti waktu-waktu sebelumnya Mungkin juga Ada penyesalan ya kita tidak tahu Bahwa anaknya Yang di Subio-subio Ya oleh para partai pendukungnya Ternyata memang Jagoan anak mama Jadi Ketika mau tampil di publik Apalagi berargumentasi ilmiah Itu memang nggak bisa diandalkan Ya Ini Kalau hasil survei dengan cara seperti ini Hanya 40% Maka bisa jadi malah Kemungkinan besar memang putaran pertama itu Malah yang tumbang Ya Ya bisa saja seperti itu Kalau menurut dugaan saya Karena Partai PDIP Ini masih bisa konsolidasi dengan Perolehannya itu Ya nggak tahu apakah ini dua putaran atau enggak Tetapi tampaknya juga kubu Amin Ini Nggak ingin nyombong juga Targetnya cuma masuk di putaran kedua Gitu saja Tapi kelihatannya Kalau dia Gelagatnya Yang Semakin nyata Karena ini isu-isu besar Isu HAM Ini sudah mulai bermunculan Pemirsa Dan memang nggak ada yang bisa bantau Jejak digitalnya kayak begitu Saksi hidupnya Ada yang di strom listrik Ada yang macam-macam Ada yang hilang Memang Berat sekali Gitu loh Ya Dari samping memang prestasinya Nggak ada apa-apanya Hanya janji makan siang Sama kasih susu ya Atau BLT-nya akan copot Kalau gak pilih Prabowo Nggak begitu caranya Berpikir Tantangan bangsa Indonesia itu Apa Kedepannya itu Bangsa Indonesia mau maju Atau tetap dipertahankan sebagai bangsa miskin Sehingga rakyat itu terus-menerus dengan BLT Kalau rakyatnya sudah kelas menengah semua Ngapain ada BLT Nah tetapi Untuk membuat rakyatnya itu kelas menengah Memang dibutuhkan capres dan cawapres yang mumpuni gagasannya Kesehatan fisiknya Kesehatan otaknya Jadi otaknya jangan miring-miring Kalau otak sudah miring-miring Kepalanya miring Bisa Mungkin otaknya juga miring Wah repot ini Dan karena itu Pemirsa Pesimisme Ya Persaingan antara PDIP Dengan Dengan Jokowi Memang semakin tinggi Dan Apa namanya Kejengkelan dari PDIP itu Sudah gak bisa lagi ditutup-tutupi Gitu ya Nah ini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto Malah tidak menyangka Hasil survei Litbang Kompas itu Menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Gibran itu Hanya mendapatkan elektabilitas Di angka 39,7% Nah menurut Hasto Ada yang memperkirakan Kubu Prabowo Gibran itu Meraih dukungan lebih tinggi Dengan dugaan berbagai praktek-praktek Intimidasi Jelang Pilpres 2024 Bener juga sih kayaknya Yang dikatakan oleh Hasto itu Jadi ada intimidasi Dan ada Insentif Gitu ya Stick and carrot Jadi ibaratnya rakyat itu seperti kelinci Ya dipancing dengan Dikasih wortel Ya tahu Kalau enggak gerak jalan Enggak jalan Enggak ngambil wortel Dipukul Begitu Ya kan Siapa yang Kuat menahan Dua-duanya kan Enggak Ya Dan ini Kita tahu semua memang Ya PDIP juga melakukan hal yang sama Bahkan PDIP sekarang Morotin ASN Atau apa itu Kasus di Boyolali Supaya patungan Dan kalau ada yang Tidak mendukung PDIP Dikucilkan Sama sebetulnya Kalau orang bilang itu Maling teriak Maling Mengintimidasi Tapi teriak Yang orang lain juga Mengintimidasi Yang kayaknya terbebas Dari Tudingan-tudingan ini Hanya Grupnya Koalisi Perubahan Hanis Baswedan Dan Cak Imin Ya mungkin karena memang Kekuasaan Enggak ada Ya kan Dana mungkin juga Enggak banyak Yang Diandalkan Oleh Hanis Baswedan Dan Cak Imin Itu kan hanya Integritas saja Intelektual Moral Dan Juga Spiritual Ya Kalau lombanya itu Baca Quran Apalagi Tapi Adu gagasan Oke banget Yang menjadi masalah Inilah permainan Dari KPU Ada yang mengatakan Sudahlah sebetulnya Dimaklumi saja Kalau Gibran itu Enggak usah Ikut Debat Kasian Nanti malah Pingsan di tengah jalan Malah K.O Gitu loh Tetapi ya namanya Karena dia sudah Mencapapreskan diri Dengan berbagai cara Yang sebetulnya Sangat tidak etik Gitu kan Ya harus ikuti juga dong Kan begitu Nah Jadi Ini memang menjadi Teka-teki Tentang pusingnya Pak Lurah itu Ya 70% Di era Rejim Suharto Itu tumbang Karena Angkat 70% Itu hanya Sumir saja Lah ini baru 40% Coba Mau bisa Apa Realitasnya Berapa Gitu Kalau Makanya memang Di lapangan Juga tidak banyak Peminatnya Digembar-gemburkan Ada ribuan Orang nyambut Prabowo di Sumatera Barat Kenyataannya Tidak banyak juga Yang nyambut Padahal Prabowo adalah Dukungan masyarakat Sumatera Barat Terhadap Prabowo Di tahun 2019 Itu total Tinggi Perolehan suara Karena orang Tidak suka Sama Jokowi Adanya Prabowo Lah sekarang Ada Anis Maka Anis lah Yang disambut Habis-habisan Di Sumatera Barat Prabowo Walaupun dia Mau datang Ke pasarnya Di Padang Tetap saja Orang tidak peduli Ini Jadi Kalau sekarang Survei 40% Kemudian itu Dikonfirmasi Dengan realitas Kunjungan Capres Prabowo Ke berbagai tempat Kenyataannya Mungkin tidak sampai Separuh dari 40% itu Nantinya Ini dugaan saja Sudah barang tentu Kalau tingkat operasi Pelajarnya itu Tidak terlalu Masif Bahwa itu Akan terjadi Iya Tetapi Kalau terkendali Jadi ada Pengawasan Dari Masyarakat Sendiri Untuk Mengabadikan Kecurangan Kecurangan Yang ada Dan Brengnya berani Di tempat TPS itu sendiri Kalau ada masalah Bertengkar di situ Kalau diadukan Sudah tidak mungkin Menanglah Mau mengadukan Ke KPU Tidak mungkin Ke Bawaslu Tidak mungkin Ke pengadilan Tidak mungkin Kemana-mana Tidak mungkin Brengnya di TPS itu Kalau di TPS Berani breng Untuk menegakkan Keadilan Insya Allah Anies bakal Menang Satu putaran saja Bila itu Fikul Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Channel kita Ulil Albab Media Mendapatkan Teguran serius Dari Platform Ini Ya Karena Dianggap Mendukung Gerakan Perlawanan Palestina Terhadap Israel Dan Ini Saya berharap Sekali Nanti Untungnya Kita punya Cadangan Kanal Analisis Saya berharap Sekali Pemirsa Bersedia Untuk Subscribe Kemudian Juga Share Dan Like Dan Nanti Konten-konten Berikutnya Akan Banyak Kita Fokuskan Atau Konsentrasikan Di Kanal Analisis Ulil Albab Ulil Albab Media Sendiri Tidak Di Take down Penuh Tetapi Ya Ini Tampaknya Terkait Dengan Bisnis-bisnis Korporasi Besar Yang Tampaknya Dimiliki Oleh Pendukung Israel Yang Mempunyai Reaksi Negatif Terhadap Lawan-lawannya Israel rhin заг Matip Rif Terima kasih.